Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Alan G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Pagi 21 November 2020 Dengan judul Jawaban Allah Terhadap Tuduhan-Tuduhan Iblis Ayat inti Jikalau seorang menembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Wahyu 14 ayat 9 dan 10 Keterangan Keterangan yang luar biasa Tetapi pengamat surgawi melihat bumi dipenuhi dengan korupsi dan kekerasan. Karena dosa, atmosfer dunia kita telah menjadi atmosfer rumah lama. Sebuah pekerjaan besar harus diselesaikan di hadapan dunia dalam kebenaran-kebenaran Injil yang menyelamatkan. Ini adalah cara yang ditentukan Allah untuk membendung gelombang kemerosotan moral. Ini adalah caranya untuk memulihkan citra moralnya dalam manusia. Ini adalah obat untuk kekecauan universal. Ini adalah kekuatan yang menarik orang bersama dalam kesatuan. Untuk menyajikan kebenaran ini adalah pekerjaan dari pekabaran malaikat ketiga. Tuhan merencanakan bahwa penyajian pekabaran ini akan menjadi pekerjaan tertinggi dan terbesar yang dilakukan di dunia saat ini. Iblis terus menerus mendesak umat manusia untuk menerima asas-asasnya. Jadi dia berusaha untuk menandingi pekerjaan Allah. Dia secara konstan mewakili umat pilihan Allah sebagai orang yang tertipu. Dia adalah penuduh saudara-saudara dan kuasa menuduhnya dia gunakan terus untuk melawan mereka yang bekerja bagi kebenaran. Allah menghendaki melalui umatnya untuk menjawab tuduhan Iblis dengan menunjukkan hasil ketaatan kepada prinsip-prinsip yang benar. Semua cahaya dari masa lampau, semua cahaya yang bersinar di masa sekarang dan sampai ke masa depan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah adalah untuk setiap jiwa yang akan menerimanya. Kemuliaan cahaya ini yang merupakan kemuliaan karakter Kristus harus dimanifestasikan dalam orang Kristen, dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan firman, dan di setiap institusi yang dididikan oleh umat Allah. Semua rencangan Allah akan menjadi simbol dari apa yang dapat dilakukan untuk dunia. Mereka harus menjadi tipe kekuatan yang menyelamatkan dari kebenaran-kebenaran Injil. Mereka adalah agen-agen dalam pemenuhan tujuan Allah yang besar bagi umat manusia. Saudaraku yang kekasih, untuk menjawab tuduhan-tuduhan Iblis, Maka diperlukan suatu kehidupan yang taat terhadap prinsip-prinsip yang benar. Inilah yang Allah inginkan untuk kita hidupkan. Bagaimana menjawab tuduhan tersebut dengan suatu kehidupan penyerahan dan taat kepada prinsip yang benar tersebut. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, dengan kekuatan kami, kami ini lemah. Namun dengan tuntunan kuasa roh kudus, kami dapat menghidupkan satu kehidupan yang taat kepada Allah. Taat kepada prinsip-prinsip yang benar. Dan ini akan menjadi penghalang atau akan menjadi tameng bagi tuduhan-tuduhan Iblis yang menyesatkan. Berkatilah kami hari ini dalam kehidupan kami. Kiranya ketika kami memuliakan Allah, ketika kami melihat akan pencipta kami, kami merasakan berkat-berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.